Halo guys assalamualaikum, di video ini saya akan mencoba unboxing sebuah mouse dari merek Toshiba ini adalah Toshiba W55, sudah wireless dan menggunakan teknologi blue LED fiturnya antara lain ada sleep mode, jadi jika tidak ada receiver yang terkoneksi ke USB maka dia otomatis akan mati kemudian ada dpi on the fly dpi switching ini ada 3 mode dpi yaitu 800 dpi, 1200 dan 1600 caranya cukup simple hanya dengan menekan tombol klik kiri dan klik pada scroll secara bersamaan selama 3 detik maka akan berpindah-pindah dari 800 dpi ke 1200 dpi dan ke 1600 dpi teknologinya wireless 2,4 GHz untuk sistem requirement nya bisa untuk Windows XP, Windows 8, Windows 7, Windows 10, Mac OS dan di atasnya untuk isi kontennya ada mouse wireless nya kemudian USB receiver, 1 buah baterai AA dan quick start guide serta warranty leaflet kita coba buka ini baterai bawaan nya dari merek GP GP alkaline tipe AA dengan voltage 1,5V kemudian ini receiver nya dan mouse nya dimensi nya cukup kompak tidak terlalu besar disini ada tombol power beroperasi pada tegangan 1,5V 20mA made in channel kita coba youtube kan kita coba youtube kan oke dia langsung mati karena receiver nya tidak dikoneksi ke USB jadi otomatis akan mati untuk pilihan warnanya sendiri toshiba w55 ini ada 3 macam warna yang saya tahu yakni hiru ini kemudian hitam dan satu lagi warna merah receiver nya sendiri sangat kecil ini bisa anda lihat saya bandingkan dengan sebuah microSD rating nya pada 1,5V 30A untuk harga nya sendiri ini ada nota nya saya tutup harga nya besar 97.000 rupiah oke mungkin itu saja sedikit review saya dan unboxing mouse wireless toshiba w55 tentunya mouse ini sangat praktis karena tidak ada kabel yang berseliuran jadi buat anda yang punya mobilitas tinggi dalam menggunakan laptop ini sangat cocok sangat praktis dan harga nya juga tidak terlalu mahal oke sekian semoga video ini bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati sampai jumpa terima kasih selamat menikmati terima kasih